Pendekar Pedang Pelangi Jelit 13 Mati aku dianggiam si Yawin berdasah di dalam hati. Orang itu mempunyai ginkang yang sangat tinggi. Sekali saja aku salah langkah, orang itu tentu tahu kalau kuikuti. Menyadari kalau ginkangnya masih kalah dibandingkan dengan perempuan bongkok itu, maka si Yawin semakin tidak berani terlalu dekat. Untunglah awan tebal lewat menutupi bulan sehingga suasana menjadi sedikit gelap. Ketika akhirnya di kejauhan mulai tampak sinar-sinar lampu minyak yang berkedip-kedip di kegelapan malam, si Yawin menghala nafas lega. Itu tentu dusun yang mereka tuju, gadis itu membatin. Tampaknya dusun itu, eh, kemana perempuan bongkok tadi? Si Yawin cepat-cepat meringkuk di balik sebuah batu besar, sementara matanya nanar melihat ke depan, mencari bayangan perempuan bongkok tadi. Namun perempuan itu benar-benar tidak kelihatan lagi. Bagaikan hantu tubuh bongkok itu seperti hilang begitu saja. Tak terasa meremang juga bulu tengkuk si Yawin, sehingga untuk beberapa waktu lamanya ia tak berani menggerakkan tubuhnya, takut kalau-kalau perempuan bongkok itu berada di sekitarnya. Hantu UU! Tolong tiba-tiba terdengar jeritan di kejauhan. Si Yawin tersentak kaget, suara itu datang dari arah rombongan orang-orang dusun tadi. Dan benar juga, ketika si Yawin memandang ke depan dilihatnya rombongan itu telah lari cerai-berai. Masing-masing seperti berlomba untuk lebih dahulu sampai di dusun mereka. Mendadak sebuah bayangan berkelebat lewat tidak jauh dari tempat persembunyian Si Yawin. Gadis itu terkejut. Meskipun tidak begitu jelas, namun Si Yawin segera mengenalnya sebagai perempuan bongkok tadi. Dia membawa sesuatu di punggungnya, seperti tubuh manusia. Eh, jangan-jangan perempuan itu telah menculik seorang dari rombongan itu. Rasa ingin tahu membuat Si Yawin melupakan perasaan takutnya. Gadis itu segera meloncat mengejar bayangan perempuan bongkok tadi. Untunglah awan yang menutup bulan tadi telah bergeser, sehingga lembah itu kembali menjadi terang-benderang. Si Yawin melihat perempuan bongkok itu melesat cepat melintasi lembah itu, kemudian mendekati lareng bukit sebelah barat. Walaupun larinya jauh ketinggalan dari lawannya, tapi dengan pertolongan sinar rembulan Si Yawin masih dapat mengikuti terus kemana perempuan itu menuju. Apalagi lembah tersebut merupakan tanah yang lapang dan tidak banyak ditumbuhi pepohonan tinggi. Namun demikian Si Yawin sempat menjadi bimbang juga tatkala sampai di kaki bukit itu. Perempuan bongkok tadi sudah tidak kelihatan bayangannya lagi dari bawah. Dan Si Yawin khawatir perempuan itu telah menunggunya di atas bukit. Ah, persetan! Aku akan melawannya kalau dia memang berada di sana, akhirnya gadis itu mengambil keputusan. Kemudian dengan sangat berhati-hati Si Yawin mendaki bukit itu. Segala kemampuan yang ia miliki ia persiapkan, kalau-kalau secara mendadak mendapat serangan dari perempuan itu. Tapi sampai di puncak bukit itu ternyata tidak terjadi apa-apa. Perempuan bongkok itu tidak menghadangnya, bahkan bayangannya pun sudah tidak kelihatan lagi. Sebaliknya justru ada hal lain yang lebih mengejutkan Si Yawin. Tanah lereng di balik bukit itu ternyata merupakan sebuah kuburan kuno yang luas sekali. Batu-batu nisannya, bangunan-bangunannya, benar-benar menunjukkan betapa sudah ratusan tahun umurnya. Banyak yang sudah roboh atau rusak, meskipun dahulunya bangunan itu kelihatan sangat kokoh dan kuat. Malahan ada beberapa di antara bangunan itu yang kini telah ditumbuhi oleh pohon yang tinggi. Melihat luas dan keadaan bangunannya, tampaknya kuburan ini adalah bekas kuburan orang-orang kaya dan orang-orang berpangkat di zaman dulu. Mungkin dahulu ada sebuah kerajaan di sekitar tempat ini. Bulan sudah jauh bergeser turun ke arah barat, dan lapat-lapat juga sudah terdengar suara lonceng ditumbuh tiga kali dari arah perkampungan penduduk. Hari telah menunjukkan pukul tiga pagi. Suara binatang malam juga sudah mulai berkurang, sementara mbon pagi sebaliknya malah menjadi semakin tebal turun ke bumi. Kabut dingin tampak mulai mengepul menyelimut di tanah kuburan itu, namun demikian semua itu tidak menghalangi niat si Yawin untuk mencari perempuan bongkok tadi. Selangkah demi selangkah gadis itu turun memasuki tanah kuburan tersebut. Langkahnya tetap berhati-hati, bahkan sebentar-sebentar selalu berhenti untuk mengamati keadaan lebih dahulu. Ternyata apa yang dilakukan oleh si Yawin tersebut membuahkan hasil pula. Ketika untuk yang kesekian kalinya dia berhenti mengamati keadaan, tiba-tiba matanya menangkap sebuah gerakan di tengah-tengah kuburan itu. Sebuah bayangan tampak melintas di antara dua bangunan yang masih berdiri megah. Bayangan itu kemudian masuk ke salah satu dari bangunan megah tersebut. Itulah dia perempuan bongkok tadi. Tak salah lagi. Tapi, apakah dia tinggal di tempat itu? Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Sekejap merinding juga bulu Roma si Yawin, dan otomatis bermacam-macam bayangan menakutkan melintas di dalam pikirannya. Sebenarnya, sebenarnya dia itu manusia atau hantu. Kalau manusia biasa, kenapa berada di tempat yang menyeramkan begini? Tapi kalau hantu, mengapa bisa menggendong orang dan berlari seperti manusia biasa? Ah, kepalang tanggung, sudah sampai di sini, masakan aku harus kembali lagi? Biar kulihat saja sekalian, hantu atau bukan? Dengan bekal dekat si Yawin beringsut sedikit demi sedikit mendekati bangunan tua itu. Semakin dekat perasaan si Yawin juga semakin tegang, sehingga jantungnya hampir copot ketika dua ekor tikus tiba-tiba berlari melintas di depannya. Bangunan itu sudah retak-retak dindingnya, bahkan gentingnya pun juga sudah banyak yang pecah dan berlubang-lubang pula sehingga sorot sinar bulan dengan leluasa menerobos masuk menyinari lantainya yang kotor dan berdebu. Rumput dan alang-alang juga tampak merajalela di antara rekahan-rekahan dinding dan lantainya yang berlumut. Benar-benar sebuah bangunan yang menyeramkan, si Yawin berdasah dengan bulu mermang. Dalam jarak lima tombak si Yawin berhenti dan tidak berani maju lagi, khawatir bila secara mendadak perempuan bongkok itu keluar memergokinya. Kebetulan pula tempat di mana ia berhenti terdapat sebuah pohon tua yang besar dan rimbun daunnya, dan salah satu cabangnya menjulur panjang mendekati bangunan itu. Sebaiknya aku naik ke atas pohon ini dan mengawasi bagian dalam bangunan itu dari atas genting. Tanpa menimbulkan suara si Yawin merayap mendekati pohon tua itu, lalu memanjatnya perlahan-lahan. Gadis itu tidak berani melompat langsung ke dahan dengan ilmu meringankan tubuhnya, karena takut gerakannya justru bisa ditangkap oleh orang lain. Tapi dengan merayap seperti cecak sambil berlindung di antara sulur-sulur pohon tua yang memiliki batang sebesar perut gajah itu, tubuh si Yawin justru terlindung serta tidak menarik perhatian. Sambil terus mengamati keadaan di sekelilingnya si Yawin memanjat setapak demi setapak ke atas. Beberapa kali gadis itu terpaksa berhenti karena beberapa ekor kelelawar beterbangan di sekelilingnya. Tampaknya kelelawar-kelelawar itu merasa heran atas kehadiran seorang manusia di daerahnya. Teeng! 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 Terdengar lagi sayup-sayup suara lonceng di kejauhan memberikan tanda bahwa hari telah menunjukkan pukul 4 pagi. Sambil menengadahkan kepalanya si Yawin buru-buru mengulurkan tangan guna meraih cabang pohon di atasnya. Aku harus cepat-cepat berlindung di balik dedaunan, siapa tahu, oh-oh-oh-oh-oh. Dengan memekik kecil dan wajah pucat pasti si Yawin cepat-cepat melepaskan pegangannya. Matanya! Nanart ketakutan, menatap seorang wanita muda bakbida dari iang duduk tersenyum bergantung kaki, persis di atas kepalanya. Benda yang dikira cabang poh bentadi ternyata sebuah kaki manusia, yang tak lain adalah kaki perempuan cantik yang kini duduk di atas cabang pohon itu. Kakak kau, siapa dengan suara gugup serta hampir tak terdengar si Yawin bertanya. S-S-S-S-S-S-T. Kau duduklah dahulu di dekatku ini perempuan cantik bakbida dari itu berbisik merdu seraya menaruh jarinya yang lentik di depan bibirnya. Untuk beberapa saat si Yawin berdiam diri, sementara matanya tak lekang dari wajah yang amat cantik itu. Akhirnya hilang juga rasa kaget, takut, dan bimbang di dalam hati si Yawin. Gadis itu segera menyadari bahwa ia benar-benar sedang berhadapan dengan seorang manusia biasa, bukan dengan hantu atau bidadari. Babaiklah! Si Yawin lalu melompat ke cabang yang melintang di depan perempuan cantik itu. Mereka duduk berhadapan dalam jarak yang dekat, tidak lebih dari satu tombak, sehingga si Yawin dapat dengan jelas memandang wajah lawannya. Wanita itu memang benar-benar luar biasa cantiknya. Wajahnya bulat telur dengan bentuk mata, hidung dan bibir yang amat sempurna. Tubuhnya tinggi semampai dengan kulit yang putih cemerlang seolah-olah bercahaya di dalam gelap rambutnya. Yang hitam panjang itu disanggul seperti putri istana, sementara tubuhnya yang lentur seperti pohon yang liu itu terbungkus mantelah hitam yang panjang sampai dimacu kakinya. Si Yawin menduga perempuan itu berusia di atas 20 atau 21 tahun. Adik manis, kulihat sejak tadi kau berlari-lari, kemudian mengendap-endap seperti ada sesuatu yang kau kejar dan kau cari. Eem, bolahkah aku tahu siapa yang kau cari? Perempuan cantik itu memecah kebisuan dengan suara yang lirih namun sangat jelas diterima oleh telinga Si Yawin. Si Yawin tidak segera menjawab, ia masih tetap bercuriga terhadap perempuan cantik yang baru saja ditemuinya itu. Bahkan ada terlintas di dalam pikiran Si Yawin, jangan-jangan perempuan bongkok tadi adalah samaran dari perempuan cantik bakbida dari ini. Tampaknya perempuan cantik itu merasa pula kalau Si Yawin mencurigainya. Namun demikian ia tak menjadi marah atau berkecil hati karenanya, bahkan ia seperti bisa memakluminya. Pertemuan mereka itu memang sangat mengejutkan, aneh dan terasa kurang wajar. Maaf, adik manis. Aku bukan orang jahat, kau tidak perlu khawatir. Namaku, Giyok Hang. So Giyok Hang dengan suara sabar dan lembut perempuan cantik itu mencoba meyakinkan Si Yawin. Si Yawin menghela nafas panjang. Ucapan yang halus bernada jujur yang keluar dari bibir perempuan. Itu mulai menyentuh hatinya. Kecurigaannya menurun, walaupun ia masih tetap teringat akan pesan suhunya, agar ia selalu berhati-hati terhadap orang asing. Aku, aku, ah, aku bernama Si Yawin. Tio Si Yawin, akhirnya meluncur juga jawaban dari mulut Si Yawin. M-M-M-M. Bibir perempuan cantik bernama So Giyok Hang itu tersenyum lega. Lalu, apa yang sedangkah cari di tempat seperti ini, In Moi? Si Yawin menatap So Giyok Hang sekejap. Perempuan cantik yang baru saja dikenalnya itu memanggilnya adik, seakan-akan mereka telah menjadi sahabat akrab, sehingga Si Yawin semakin merasa tidak enak untuk bercuriga terus-menerus. Aku, aku, sebenarnya tidak mencari siapa-siapa. Aku, aku tersesat. Cuma, ketika aku memasuki makam kuno ini, aku seperti melihat berkelebatnya sebuah bayangan di bangunan itu sehingga aku ingin melihatnya. Em, apakah Cik Cik juga melihatnya? So Giyok Hang memandang bangunan yang ditunjuk oleh Si Yawin. Dahinya berkerut, lalu mengangguk perlahan. Meskipun demikian ia tak segera menjawab. Lebih dulu dia mengawasi Si Yawin. Ya, aku memang melihatnya. Bahkan aku sudah bersiap untuk mengejar bayangan itu, tapi, niat itu segera kuurungkan karena aku melihat kedatanganmu. Eh, In Moi, apakah kau penduduk Lin Keng Cung itu? Si Yawin mengjeleng. Cici maksudkan, dusun di pinggir sungai itu ujarnya menegaskan. Sikap Si Yawin sudah mulai longgar. So Giyok Hang mengangguk, kemudian berpaling mengawasi langit yang mulai semurat kemerah-merahan. Fajar mulai menyingsing dan sebentar lagi matahari akan muncul dari peraduannya. Pagi telah tiba. In Moi, aku pergi dulu. Lain kali kita berjumpa lagi, tiba-tiba So Giyok Hang berdesah, lalu tubuhnya yang terbungkus mantel hitam itu melayang ke bawah dan sekejap saja telah hilang di balik semak-semak melukar. Cici, tunggu Si Yawin berseru kaget. Tapi perempuan cantik bakbida dari itu benar-benar telah pergi. Bayangannya seperti terhisap oleh kabut pagi yang mengepul menyelumuti kuburan kuno itu. Si Yawin tertegun di tempatnya. Wajahnya sedikit pucat, dan damdiam bulu romanya meremang. Perempuan cantik yang mengaku bernama So Giyok Hang itu datang dan pergi bagaikan hantu malam. Sama sekali tak terlihat atau terdengar gerakan tubuhnya. Tau-tau seperti muncul atau menghilang begitu saja, dan yang kini tertinggal hanyalah baunya yang harum semerbak tertiup angin. Si Yawin bergegas turun dari pohon itu. Sebentar ia menoleh ke arah bangunan kuno di mana bayangan perempuan bongkok tadi malam menghilang. Dadanya berdebar-debar kembali, timbul. Keinginannya untuk melihat tempat tersebut, mumpung hari telah terang tanah. Setelah menarik napas panjang beberapa kali untuk menguatkan hatinya Si Yawin melangkahkan kakinya ke bangunan kuno itu. Setiap langkah rasanya seperti menginjak lumpur liat yang kental, sehingga langkahnya terasa berat dan agak tertahan-tahan. Apalagi ketika sepatunya telah menginjak lantai pendapa yang berlumut tebal itu, Si Yawin seperti hendak mengurungkan niatnya saja. Bangunan itu memang benar-benar menyeramkan. Lantai dan temboknya yang telah pecah-pecah atau retak-retak itu banyak ditumbuhi alang-alang, rumput atau tetumbuhan perdu lainnya. Sementara genting dan susunan kayu penyangga atapnya juga sudah banyak yang kropos dan runtuh ke bawah, sehingga atap gedung itu tampak bolong di sana-sini. Ruang dalamnya yang terlihat dari luar karena pintunya telah hilang itu kelihatan pengap, kotor dan menyeramkan pula. Rasanya sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun ruangan dalam itu tak diinjak manusia. Keadaannya benar-benar porak-poranda. Tiba-tiba Tio Siowin terpekek kecil karena dua ekor ul mendadak melintas di dekat kakinya. Kedua ekor binatang mencijikan itu saling berlumba untuk menangkap anak tikus yang lari ketakutan. Anak tikus itu melesat ke ruang dalam, diikuti oleh dua ekor ular pengejarnya. Mereka segera hilang di balik. Bongkahan-bongkahan batu bekas patung yang berserakan di dalam ruangan itu. Tio Siowin menghala napas samlil mengusap dadanya yang berdebar-debar. Sialan. Mengagetkan orang saja sungutnya perlahan. Akibatnya Tio Siowin mengurungkan niatnya memasuki pintu yang terbuka itu. Dia tak mau bertemu dengan ular-ular yang menjijikan tadi. Langkahnya berbelok ke kanan, keluar dari pintu samping, lalu berjalan mengitari bangunan itu ke arah belakang. Tio Siowin ingin masuk ke dalam gedung itu dari pintu belakang. Sementara itu matahari benar-benar telah muncul di ufuk timur. Sinarnya yang terang keemasan itu segera mengusir sisa-sisa kegelapan yang masih bercokol di kuburan kuno itu. Tio Siowin menjadi lega. Semangat keberaniannya seperti pulih kembali. Bagian depan dan belakang ternyata sama saja. Sama-sama rusaknya. Bahkan ruangan-ruangan yang ada di belakang hampir dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan berduri yang menjalar kemana-mana. Tio Siowin enggan masuk, takut ada ularnya lagi. Dia hanya menjulurkan kepalanya saja melalui lubang jendela. Iiii. Tak ada tempat sedikitpun yang bersih dan lapang untuk lewat. Bagaimana mungkin perempuan bongko itu dapat masuk ke sini gadis itu berdesah. Tio Siowin lalu mengelilingi bangunan itu. Dicarinya tempat yang kira-kira memungkinkan untuk masuk. Namun usahanya sia-sia, semua tempat juga penuh dengan onak dan duri. Malahan dinding gedung yang sebelah kanan hampir runtuh karena terbelah oleh pohon yang tumbuh melekat di dindingnya. Begitu besarnya pohon tersebut sehingga salah sebuah dahannya yang rimbun itu telah mengangkat sebagian dari atap gedung itu. Ah, sudahlah. Lebih baik aku kembali ke pantai saja, atau, wah, perutku lapar mendadak gadis itu berseru perlahan ketika tiba-tiba dari balik alang-alang di depannya muncul tiga ekor kelinci yang gemuk-gemuk. Tanpa membuang waktu lagi Tio Siowin mengejar kelinci-kelinci itu. Tapi tampaknya binatang berbulu tebal itu sudah bercuriga sejak semula, sebab begitu Tio Siowin bergerak maka mereka pun segera menghilang ke dalam semak-semak. Akan tetapi Tio Siowin juga tidak ingin kehilangan calon sarapan paginya. Semak itu segera diaduknya, sehingga kelinci itu terpaksa lari ketakutan. Hup! Salah seekor di antaranya cepat disambar oleh Tio Siowin. Kena! Namun dua ekor lainnya keburu menghindar dan menyusup ke semak-semak yang lain. Tio Siowin tidak berusaha mengejar mereka lagi. Seekor sudah cukup baginya. Demikianlah, tanpa membuang-buang waktu lagi ia menguliti buruannya. Sama sekali dia tak peduli bahwa dirinya masih berada di kuburan. Panas matahari yang semakin terik. Itu membuatnya tidak takut akan segala macam hantu, termasuk pula hantu perempuan bongkok itu. Yang penting baginya adalah mengisi perutnya yang lapar. Sebentar saja bau sedap daging kelinci bakar memenuhi tempat itu. Dan Tio Siowin dengan gayanya yang bebas dan sedikit urakan menyantap daging yang telah matang. Sambil berdiri menopangkan sebelah kakinya di atas batu nisan, bongpai, gadis itu berkacak pinggang seraya mengunyah makanannya. Sama sekali ia tak berusaha menutupi decak mulutnya yang penuh daging itu. Tanpa kehadiran seng kakak di sampingnya, Tio Siowin memang merasa bebas dan merdeka. Segala tingkah lakunya tiada yang mencelak atau memarahinya. Wataknya memang bebas terbuka dan tidak pedulian. Bahkan cenderung untuk bersikap senaknya sendiri. Sepotong demi sepotong daging kelinci itu amblas ke dalam perutnya. Namun demikian ketika daging itu telah habis, perutnya masih terasa kurang. Memalukan benar. Masakan sudah menghabiskan seekor kelinci perut ini masih belum kenyang juga? Wah, kalau cici ada, tentu sudah marah-marah kepadaku, gumamnya sambil mengendorkan tali celananya. Karena masih merasa lapar, Tio Siowin mulai mengincar dua ekor kelinci tadi. Pelan-pelan kakinya melangkah mendekati semak-semak di mana kedua kelinci tadi bersembunyi. Dan gerumbul perdu yang menutupi gundukan tanah sebuah makam itu disingkapnya hati-hati. Lalu dengan merangkah ia menyusup di bawah dedaunan yang rimbun itu untuk mencari buruannya. Diam-diam Tio Siowin tersenyum geli sendiri. Semak itu. Ternyata hanya rimbun di bagian atas saja, karena di bagian bawah hamat longgar, mengingatkan dia pada ayam-ayam piaraannya yang suka bersembunyi dan bertelur di semak-semak. Seperti itu. Tampaknya aku juga seperti ayam-ayamku itu. Sehabis makan kenyang, lalu mencari tempat tersembunyi untuk bertelur. Hehehe, rasanya aku juga ingin buang air besar. Hehehe, apa itu? Metu, Tio Siowin terbelalak. Di depannya tampak sebuah lubang persegi setinggi satu meter, menembus ke dalam tanah. Di dalam bayang-bayang rimbunnya. Daun, lubang itu menganggap bagaikan mulut raksasa yang hendak mencaplok dirinya. Tio Siowin segera bisa menduga bahwa lubang itu merupakan pintu masuk ke dalam kuburan di bawahnya. Zaman dahulu, terutama orang-orang kaya, memang sering membuatkan kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang lengkap dengan segala perabotnya di dalam makam sanak familinya. Ruangan-ruangan itu bisa dibuatkan di dalam tanah, di bawah gundukan makamnya, atau bisa juga dibangun di atas kuburan itu, berwujud seperti pondok atau rumah biasa. Perlahan-lahan Tio Siowin mundur kembali. Entah mengapa bulu romanya terasa meremang membayangkan apa yang ada di dalam lubang kuburan itu. Namun baru saja dia beringsut beberapa langkah, tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah banyak orang mendatangi tempat itu. Terpaksa dia merangkak ke tempat semula, bahkan lebih dekat lagi dengan pintu makam yang menganga itu. Hati-hati ia mengintip dari balik rimbunnya Daun. Nah, inilah dia, Tuan. Dia benar-benar bersembunyi di sini. Baru saja dia membakar daging di tempat ini. Dia tentu melihat kedatangan kita. Tio Siowin beringsut semakin dalam, dan tanpa ia sadari ia telah bersandar di bibir pintu makam itu. Dari tempatnya itu ia masih bisa melihat orang-orang yang baru saja datang. Mereka terdiri dari tujuh orang. Lelaki, di mana empat orang di antaranya ternyata telah pernah dilihat olehnya. Ah, mereka orang-orang kampung yang mengadakan upacara di atas tebing itu. Hanya tiga orang aneh berpakaian putih-putih itu saja yang belum pernah kulihat. Siapakah mereka Tio Siowin berkata di dalam hatinya. Tiga lelaki yang dimaksudkan oleh Tio Siowin itu memang berpenampilan aneh dan agak menyeramkan. Selain pakaian berwarna putih yang mereka kenakan itu dibuat dari kain kasar yang biasa digunakan untuk membungkus mayat, rambut mereka yang panjang itu juga mereka biarkan terurai lepas pula. Usia mereka rata-rata belum mencapai 40 tahun, namun karena wajah mereka sangat pucat dan kurus seperti orang yang sedang menderita penyakit berat, maka mereka kelihatan lebih tua. Tapi yang paling membuat seram di hati Tio Siowin adalah pancaran sinar mati mereka. Mati yang cekung dan menjorok ke dalam itu bersinar dingin menyeramkan, seperti macu hantu di kegelapan malam. Kalian cepatlah menyingkir. Aku masih membawai kehadirannya di tempat ini, tiba-tiba salah seorang dari lelaki menyeramkan itu mengeram dengan suaranya yang serak. Tapi, tapi ku harap Tio Siowin berhati-hati menghadapinya. Hantu bongko itu masih membawa teman kami. Lelaki menyeramkan itu mendengus dingin, lalu berpaling ke arah teman-temannya. Sute, bersiaplah. Tampaknya kali ini kita benar-benar beruntung bisa menemukan persembunyian budak perempuan dan pengasuhnya itu katanya serak penuh harap. Baik, Suheng. Kita harus bisa menangkap dia dan mengambil kembali pusaka yang dicurinya. Sementara itu Tio Siowin menjadi bingung di tempat persembunyiannya. Dia tak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tak mengenal mereka dan tak tahu siapa mereka pula. Tapi kalau mereka bertiga benar-benar mengobrak-abrik tempat itu untuk menemukan perempuan bongkok, otomatis mereka akan menemukan dirinya juga. Daripada mereka menemukan aku bersembunyi di sini, lebih baik aku mendahului keluar menemui mereka, katanya di dalam hati. Tio Siowin lalu mengerahkan tenaga saktinya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kemudian dia diperiksanya kedua pedang pendek yang terikat di dalam lengan bajunya. Akan tetapi ketika dia hendak bangkit dari tempatnya, tiba-tiba sebuah totokan membuatnya lemas tak berdaya. Tio Siowin ingin berteriak, tapi mulutnya tak kuasa mengeluarkan suara. Ia hanya mampu terbelalak mengawasi seorang wanita tua yang menyeretnya ke dalam lubang makam itu. Entah mengapa, mendadak saja hatinya menjadi ketakutan setengah mati. Ia seperti sedang dijemput oleh Giam Loong untuk dibawa ke akhirat. Semuanya gelap gulita dan Tio Siowin merasakan seperti diseret melalui lorong-lorong yang berliku-liku. Kadang-kadang seperti melalui sebuah pintu dan memasuki sebuah ruangan, tapi kadang-kadang juga seperti menaiki atau menuluni sebuah tangga pula. Lama sekali rasanya Tio Siowin diperlakukan seperti itu. Di bawah setengah diseret, berputar-putar naik turun tangga, tanpa sedikitpun wanita tua itu berbicara kepadanya. Wanita itu berjalan dengan langkah cepat seolah-olah dia bisa melihat di tempat gelap. AKH. Tio Siowin baru menyadari keandahan itu. Dia yang masih muda saja sama sekali tak bisa mempergunakan matanya untuk menembus kegelapan itu, tapi mengapa wanita tua itu malah bisa berjalan dengan lancar seperti di tempat terang saja? Keringat dingin membanjir membasai tubuh Siowin. Bagaimana kalau wanita tua itu mendadak meninggalkannya di tempat itu? Bagaimana ia bisa keluar nanti? Dan bagaimana kalau ia ditinggalkan di antara mayat-mayat atau tulang belulang yang tentu banyak terdapat di dalam makam itu? Beruk. Tiba-tiba Tio Siowin merasa tubuhnya diletakkan dengan kasar di atas lantai yang dingin. Lalu terdengar suara langkah wanita itu meninggalkannya. Tio Siowin mau berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya tetap tak bisa keluar. Otot gagunya masih terkunci oleh totokan wanita itu. Lalu dicobanya untuk membebaskan totokan yang membelenggu kaki dan tangannya. Tak berhasil juga. Rasa takut mulai merayapi hatinya. Apalagi ketika hidungnya menangkap bau busuk di sekitarnya. Bayangan mayat yang menakutkan itu seolah-olah telah menjadi kenyataan. Hampir saja Tio Siowin menangis ketika mendadak ada seberkas cahaya memasuki tempat itu. Dan semakin lama cahaya itu semakin banyak sehingga tempat tersebut menjadi semakin terang pula. Namun berbareng dengan itu terdengar juga suara langkah kaki mendatangi. Wanita tua itu ternyata telah datang kembali ke tempat itu sambil membawa obor besar di tangannya. Oh 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 Tio Siowin menjerit kecil ketika wanita itu membebaskan totokannya. Berdirilah wanita tua itu memerintah dengan suaranya yang berat mengerikan. Kau, siapa Tio Siowin berdesah ketakutan. Wajah yang menyerupai mayat hidup itu menyeringai. Diam, kau hardiknya. Wanita itu lalu meletakkan obornya di pojok ruangan. Sekali lagi matanya yang cekung itu berkilat ke arah Tio Siowin. Kau tunggu sebentar di sini dan jangan pergi kemana-mana. Selesai berbicara wanita itu tiba-tiba menghilang. Tubuhnya yang bongkok itu seperti tertelan oleh kepulan asap obor. Tio Siowin menggigil ketakutan. Meskipun demikian kakinya bergegas melangkah mengitari ruangan itu untuk mencari pintu keluar. Tapi usahanya sia-sia. Ruangan itu sama sekali tak berpintu. Keempat dindingnya tertutup rapat. Bahkan Tio Siowin juga tidak melihat sebuah lubang angin pun di sana. Lalu, dari mana wanita itu bisa keluar masuk ruangan ini Tio Siowin berdesah ngeri. Obor yang berada di pojok ruangan itu diambilnya, kemudian dicobanya kembali mencari jalan keluar. Di pojok yang lain ia melihat lima buah peti mati yang telah terbuka tutupnya. Dilihatnya mayat yang ada di dalamnya tinggal tulang-tulangnya saja. Oh oh oh, bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Apakah aku harus mati sia-sia di dalam lubang kuburan yang gelap dan mengerikan ini? Gadis itu lalu menjatuhkan dirinya di atas lantai. Seluruh tubuhnya merasa lemah lunglai. Serasa hilang semua harapan dan kini tinggal menanti maut yang akan menjemputnya. Tak terasa air matanya mengalir. Timbul rasa sesal di hatinya. Ternyata dia terlalu menuruti kemauannya sendiri. Coba kalau kemarin dia tidak ngambek dan pergi meninggalkan kakaknya, dia tentu tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Cici tanda petanya ratapnya sedih. Ternyata di kota Heng Chiu, Tio Chiu-in sendiri juga tidak kalah sedihnya. Sejak Xiao-in pergi, gadis hayu itu sama sekali tidak bisa memicinkan matanya. Bagaimanapun juga dia merasa bersalah atas kepergian adiknya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan hal itu di depan gurunya. Demikianlah, ketika akhirnya korban kebiadaban orang-orang Hun itu dibawa ke kota, maka suasana di kota pun lalu berubah menjadi gempar. Korban yang berjumlah lebih dari 40 jiwa itu disemayamkan berjajar di pendapat kabupaten. Semua orang menjadi sibuk. Bupati, sebagai penguasa tertinggi di kota itu segera mengumpulkan pembantunya. Mereka segera berembuk dengan para petugas keamanan daerah, serta para utusan dari kota raja yang kebetulan belum meninggalkan kota itu. Mereka benar-benar menjadi penasaran atas kejadian itu. Memang semua orang sangat penasaran. Mereka ingin tahu, apa sebenarnya yang telah terjadi di pantai malam itu. Dan mereka juga ingin tahu pula, siapakah orangnya yang begitu berani membantai para perwira dan prajurit itu. Ternyata Li Wan juga merasa penasaran pula. Pemuda itu akhirnya juga membatalkan niatnya untuk meninggalkan kota itu. Pemuda yang setiap harinya selalu menyamar sebagai tabib cilok itu juga ingin memastikan, apakah pembantayan itu juga dilakukan oleh mogoat seperti yang dikatakan Jeng Bin Lokai? Penjahat biasa memang tidak mungkin berani membasmi kelompok prajurit dan perwira kerajaan. Dendam pribadi juga tidak mungkin sampai membantai pemenang sayembara sebanyak itu. Satu-satunya kemungkinan memang hanya gerombolan motan. Jadi kelihatannya memang benar dugaanku selama ini. Sogudai, yang selalu berkeliaran di daerah Tionggoan itu, memang merupakan sebagian dan orang-orang hun yang disebar oleh motan. Dan kemungkinan besar mogoat adalah atasan Sogudai, atau sebaliknya. Yah, benar, memang tak pelak lagi pemuda itu mencoba merangkai semua. Penyelidikannya selama ini. Keesokan harinya seorang pelayan mengetuk pintu kamar Li Wan. Pelayan itu melapor bahwa ada dua orang tamu mencari Li Wan. Ketika Li Wan keluar, ternyata tamu itu adalah Ku Jing San dan Song Li Chu, saudara seperguruan KWR Sentek. Oh, saudaraku dan nona Song. Marilah, silakan duduk. Tapi Ku Jing San cepat menggoyangkan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tetap memegang tongkat penyangga tubuhnya. Tak usah, saudara Li Wu. Kami hanya singgah sebentar saja. Kami hanya ingin menanyakan habar T.W. Asuheng. Kemarin T.W. Asuheng bersama saudara Li Wu pergi menemani nona Tio ke perkampungan Hek Tupai. Tapi kami lihat T.W. Asuheng tidak kembali bersama-sama saudara Li Wu. Lalu, kemana T.W. Asuheng kami? Aduh, maaf. Ketika kemarin kami pergi ke markas Tiatung Kaipang, kami melihat saudaraku dan nona Song sehingga kami lupa mengatakan hal itu kepada Jeng Bin Lokai. Lalu, dimanakah K.W. Asuheng sebenarnya Song Li Chu menyela dengan suara kurang senang? Tio Chiu In yang kamarnya tidak terlalu jauh dari kamar Li Wu, bergegas keluar mendengar ribut-ribut itu. Dengan senyum ramah dia menyapa murid-murid keluarga K.W. tersebut. Ah, ternyata saudaraku dan nona Song. Ada apa? Ada sesuatu yang bisa kami bantu? Saudaraku dan nona Song kesini untuk bertanya tentang saudara K.W. Eee, Li Yuan menyaut. Lalu pemuda itu bercerita tentang munculnya tokoh pondok pelangi yang mengajak K.W. Asuheng ke Pulau Meng Chu. Pondok pelangi Ku Jing San dan Song Li Chu mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Ya, katanya tokoh itu ingin bertemu Ghasim Tayyap. Ingin bertemu dengan Suhu? Ada maksud apa mereka? Ah, saudara Liu, nona Tio kalau begitu kami mohon diri saja. Kami akan pulang juga ke Pulau Meng Chu. Kami ingin tahu, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh orang dan pondok pelangi itu. Ayoh, sumoy, kita berangkat Ku Jing San berseru dan menarik lengan Song Li Chu. Li Yuan dan Song Li Chu mengantar mereka sampai ke pintu depan. Nah, bagaimana kalau kita mencoba berkeliling kota kembali? Siapa tahu adikmu sudah datang? Dia tidak akan bisa menemukan kita kalau kita hanya berdiam diri di sini. Li Yuan berkata setelah tamu mereka pergi. Tio Chiuin cepat menganggukan kepalanya. Ayoh sahutnya bersemangat. Tapi, aku akan mengenakan pakaian Tabib Chiuok dulu. Tunggulah. Eh, kenapa Tua Kau menyamar lagi? Bukankah mesuh Tua Kau yang bernama Sogude itu sudah pergi meninggalkan kota ini? Li Yuan Yer senyum sambil mengepalkan tangannya. Aku tetap akan memburu orang itu sampai ketemu ucapnya tegas. Demikianlah pagi itu mereka berkeliling kota kembali untuk mencari Chiuin. Tapi dari pagi hingga matahari berada di atas kepala, gadis bengal itu tetap tak dapat mereka temukan. Sama sekali tidak ada petunjuk tentang Xiaowin. Li Yuan yang diam-diam juga mencari berita tentang Sogudai dan rombongan Mogoat, juga tidak memperoleh habar apa-apa. Sebaliknya, secara tak terduga Chiuin justru. Menemukan isyarat atau tanda yang diberikan oleh gurunya. Tuaku, eh, Tabib Chiuok. Guruku sudah tiba di kota ini. Lihatlah pit berwarna merah di atas bubungan rumah itu. Suhu pernah berpesan, bahwa dia akan meletakkan sebuah pit merah di atas bangunan yang paling tinggi di kota ini. Ini kalau datang, tiba-tiba perasaan Li Yuan menjadi bergebar. Gebar. Kalau begitu, di mana dia sekarang entahlah. Tentunya pit itu ditaruh di sana sejak. Tadi malam. Tidak mungkin suhu menaruhnya pagi ini. Tempat ini sangat ramai. Sekarang suhu tentu sudah berada di salah satu penginapan di kota ini. Tuaku, marilah kita mencarinya. Mereka lalu berkeliling kota kembali. Selain mencari siauin, mereka juga mencari giam pit seng. Tapi nasib mujur memang belum berada di tangan mereka. Sampai matahari mulai bergulir dari puncaknya, mereka belum bisa menemukan orang yang mereka cari. Tapi sekali ini jerih payah Li Yuan benar-benar mendapat imbalan. Sekilas pemuda itu melihat bayangan mogoat dan kawan-kawannya di depan kabupaten. Tapi karena tidak ingin meresahkan hati Ciu Ring, pemuda itu tidak mengatakan apa-apa. Di pinggiran kota mereka beristirahat dan berteduh di bawah pohon. Dengan perasaan kesal dan kecewa Ciu Ring menyeka keringatnya. Tuaku kemana kita harus mencari lagi? Li Yuan menatap wajah Ciu Ring. Gadis itu benar-benar kelihatan kesal dan kecewa sekali. Wah, kau panggil aku. Tuaku lagi. Bagaimana kau ini? Bukankah kini aku sedang menyamar sebagai Tabib Ciok? Celaka. Bagaimana kalau di depan gurumu nanti kau tetap memanggil aku Tuaku? Bisa berantakan penyamaranku pemuda itu mencoba mengalihkan perhatian. Tio Ciu Ring pura-pura cemberut dengan mencibirkan bibirnya yang tipis. Baiklah, baiklah. Aku berjanji takkan menyebutmu Tuaku lagi, dah. Li Yuan tersenyum, meskipun senyumnya nyaris tertutup oleh kumis dan jenggot panjang Tabib Ciok. Bagus. Begitu baru cocok. Nah, begini, mungkin gurumu tidak tidur di penginapan. Mungkin dia bermalam di rumah kawan atau keluarganya. Kau tahu, siapa sahabat atau keluarganya di kota ini? Tio Ciu Ring mengangkat wajahnya. Dahinya berkerut. Dicobanya mengingat, kalau-kalau gurunya pernah bercerita tentang sahabat atau familinya di daerah itu. Tapi guru, guruku tak pernah bercerita tentang keluarga atau sahabatnya yang tinggal di kota ini. Entahlah. Akhirnya gadis itu menjawab ragu. Baiklah. Kalau begitu kita pergi saja ke markas Tiatung Kaipang sekarang. Siapa tahu mereka memperoleh berita tentang adikmu atau gurumu. Biasanya kaum persilatan lebih cepat memperoleh habar daripada orang awam. Kau benar. Mengapa tidak terpikirkan oleh kita sejak tadi Tio Ciu In bersorak gembira? Lipuan tersenyum kembali. Yah, pikiran itu juga baru saja timbul dalam pikiranku. Tapi sebaiknya, kita mencari rumah makan dulu untuk mengisi perut. Jadi ada alasan buat kita nanti untuk menolak jamuan makan para pengemis itu. Bagaimana? Atau, kau memang berminat untuk mencicipi masakan mereka terbayang di dalam pikiran Tio Ciu In sebuah bumbung bambu milik Jeng Bin Lokai? Bumbung itu digunakan untuk minum secara bergantian. Dan, mereka tidak pernah mencucinya lebih dulu. Ih, tidak mau. Lebih baik berpuasa daripada harus makan bersama mereka. Demikianlah, mereka lalu mencari rumah makam yang terdekat. Mereka memilih tempat yang baik dan bisa leluasa melihat ke jalan raya. Aku akan tinggal beberapa hari lagi. Aku ingin mengetahui lebih jelas tentang pembantaian para perwira dan para jurid kerajaan itu, Li Wan berkata setelah memesan makanan kepada pelayan. Betul? Wah Tio Ciu In hampir bersorak, tapi segera terdiam pula. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Namun Li Wan pura-pura tak melihatnya. Pemuda itu justru melayangkan pandangannya keluar pintu, ke arah anak-anak gelandangan yang bergerombol di pinggir jalan. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan Mogoat dan kawan-kawannya. Gadis yang ia curiga sebagai pelaku pembantaian para para jurid itu ternyata masih berkeliaran di dalam kota. Tiba-tiba perasaan Li Wan menjadi kecut. Wajahnya berubah. Sebuah dugaan buruk melintas di benaknya. Jangan-jangan pihak yang berwenang memang belum mencium gerakan orang-orang Hun ini, katanya di dalam hati. Tuaku, kau, kau kena apa? Mengapa tiba-tiba wajahmu menjadi pucat Tio Chiu-in menjerit kaget? Li Wan tersadar kembali. Ah, maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku hanya bercuriga terhadap seseorang, katanya sambil tersenyum untuk menghibur hati Chiu-in. Matanya yang tajam itu menatap keluar, memperhatikan sebuah kereta yang mendadak berhenti di seberang jalan. Seorang lelaki jangkung kurus, dengan kulit putih pucat seperti penderita penyakit berat, keluar dari dalam kereta. Orang itu menyeberang jalan dan melangkah menuju ke restoran. Kusirnya yang sudah tua mengikuti di belakangnya. Orang itu mengenakan kain katun kasar, berwarna putih, seperti pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang sedang kesusahan. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai menutupi pundaknya. Anak-anak gelandangan yang berkumpul di depan restoran itu berlarian menyongsongnya. Mereka berlumba mengacungkan tangan sambil memohon belas kasihan. Kasihanilah kami, Tuan. Sejak kemarin sore kami belum makan, seperti penyanyi opera mereka meratap bersama-sama. Lelaki berambut panjang itu berhenti dan menengadahkan kepalanya. Angin bertiup keras menyebabkan rambut yang terjurai di depan keningnya. Wajah yang tertutup jenggot dan kumis itu tertimpa sinar matahari. Ah! Hampir saja aku mengira lociampua buta itu yang datang, Liyuan berdesah perlahan. Siapa Tio Chiu-in menoleh dengan kening berkerut? Liyuan menunjuk keluar, ke arah tamu yang baru saja datang. Oh oh tanda tanya Chiu-in terpekik perlahan. Penampilan orang itu memang hampir sama dengan si pendekar buta. Bahkan lebih menyeramkan. Di depan pintu restoran orang itu merogoh saku jubahnya, lalu memberikan beberapa keping uang tembaga kepada anak-anak itu. Tentu saja anak-anak itu menjadi gembira bukan main. Sambil mengucapkan terima kasih mereka berlarian ke jalan raya. Pacu kusir itu berseru kaget. Matanya mengawasi bocah-bocah terlantar itu. Liyuan yang sedang menyamar sebagai tabib Chiu itu tiba-tiba bangkit dari kursinya. Hatinya berdebar-debar. Ada sesuatu yang mengerikan pada orang itu, tapi ia tidak bisa mengatakan sebabnya. Tua kok ada apa lagi? Kau membuatku takut saja Chiu-in berseru, kesal. Liyuan cepat menggelengkan kepalanya. Perlahan ia duduk lagi di atas kursinya. Entahlah. Aku, aku tidak tahu. Gumamnya kurang jelas sehingga Chiu-in menjadi semakin kesal pula. Sementara itu pelayan telah meletakkan makanan dan minuman di atas meja. Dan begitu menyaksikan makanan yang tersedia, Chiu-in segera melupakan sikap Liyuan yang menjengkelkan. Dengan penuh semangat dia mengajak Liyuan menyantapnya. Tabib Chiu-in, ayolah. Akhirnya Liyuan terseret pula oleh kegembiraan Tio Chiu-in. Dibuangnya pikiran buruk yang sedang menghantui pikirannya. Kemudian diri pandangnya wajah Ayu itu seolah-olah meminta maaf. Mereka lalu menyantap makanan itu dengan lahap. Selesai makan mereka langsung keluar pula tanpa menghiraukan tamu lainnya. Ketika melewati jalan setapak di pinggiran kota mereka dihentikan oleh seorang pengemis berwajah bersih. Terlalu bersih untuk ukuran pengemis. Bahkan berkesan agak genit dengan dandanan rambutnya. Usianya sekitar tiga puluhan tahun lebih sedikit. Pakainya benar-benar bersih dan rapi, meskipun di bagian dada ditempelkan tiga lembar kain tambalan. Dan jumlah tambalan itu merupakan pertanda dari tingkat kedudukannya di dalam perkumpulan. Apakah saudara anggota Tiatung Kai Pangliuan menyapa pengemis itu dengan ramah? Orang itu tidak segera menjawab. Matanya memandang Liyuan dan Tio Chiu-in berganti-ganti. Dan metu itu akhirnya berhenti pada wajah Tio Chiu-in. Apakah nona murid pendekar Giampit Seng dari aliran Im Yang Kau pengemis itu tiba-tiba bertanya kepada Tio Chiu-in. Sambil melirik ke arah Liyuan, Tio Chiu-in mengangguk. Dia tak tahu arah pembicaraan pengemis itu. Maaf. Bolehkah aku melihat sepasang pedang pendek nona pengemis itu tetap bercuriga? Tio Chiu-in mengerutkan dahinya. Ia merasa kurang senang dengan sikap itu. Tapi Liyuan cepat menggamit lengannya. Tidak apa. Perlihatkan saja kepadanya bisiknya perlahan. Dengan agak segan Tio Chiu-in mengeluarkan pedang pendeknya. Senjata itu dipegangnya erat-erat. Mendadak pengemis tua itu memberi hormat. Maaf, nona Tio. Aku memang mendapat perintah untuk menjemputmu. Pendekar Giam Pit Seng kini berada di markas kami. Beliau telah menunggu nona sejak tadi pagi. Oh, suhu benar-benar berada di markas Tiatung Kaipang. Tio Chiu-in bersorak lega. Benar, nona. Dan, maafkanlah kelakuanku tadi. Aku belum mengenal nona, karena aku tak berada di markas ketika nona mengunjungi kami. Tapi, Paman sudah mengenal Tiatung Kaipang ini, bukan Tio Chiu-in ingin tahu, apakah pengemis itu mengenali penyamaran Li Wan. Mengenal secara pribadi, memang belum. Tapi semua anggota Tiatung Kaipang tentu sudah mendengar nama dan melihat Tio Chiu-in ingin tahu, pengemis itu menjawab tegas. Li Wan menghela nafas lega. Ternyata penyamarannya masih tetap baik. Terima kasih. Kalau begitu kami juga ingin tahu nama besar saudara. Bolehkah Li Wan menjura? Namaku Ho Bing. Tapi kawan-kawan biasa memanggilku si Tongkat Bocor. Dan aku berada di bawah pimpinan Jeng Bin Lokai pengemis itu menjawab dengan cepat. Tongkat Bocor Tio Chiu-in bergumam, namun tak berani bertanya lebih lanjut. Mereka bertiga lalu menyusuri jalan yang berdebu. Tapi belum ada seratus langkah, mereka mendengar siulan dari belakang. Otomatis ketiganya berhenti dan menoleh. Lokeng Li Wan berseru ketika dilihatnya orang yang bersiul tadi ternyata pelayannya. Ada apa? Mana saudaramu? Mengapa kau menyusulku? Pelayan setia itu menggerak-gerakan kedua tangannya untuk menjawab. Raut wajahnya tampak tegang dan penasaran. Apa yang dia katakan, Tabib Chok? Tio Chiu-in bertanya kepada Li Wan. Ternyata air muka Li Wan berubah pucat. Dia mengatakan bahwa saudaranya terluka. Nona Tio, kau berangkatlah lebih dulu. Setelah melihat Lohai, nanti aku akan menyusul. Tapi Tio Chiu-in ragu-ragu. Jangan khawatir. Mereka tidak apa-apa. Nah, aku berangkat dulu. Maaf, saudara Ho Bing Li Wan bergegas pergi bersama Lokeng. Sejenak Tio Chiu-in masih termangu di tempatnya. Matanya tetap saja terpaku di tempat Li Wan hilang di balik pepohonan. Marilah, Nona Tio suara si tongkat bocor Ho Bing menyadarkan Tio Chiu-in. Mereka lalu melangkah di atas jalan itu kembali. Teriknya matahari sudah tidak terasa lagi. Di kanan-kiri jalan mulai banyak pepohonan yang rindang. Tio Chiu-in mengikuti saja langkah si tongkat bocor sambil melamun. Pikirannya sudah membayangkan pertemuannya dengan gurunya. Bagaimana dia harus melapor dan mempertanggungjawabkan kepergian Xiaowin? Bagaimana kalau gurunya menjadi marah? Lalu bagaimana pula ia harus mengatakan tentang kepergian Suhaengnya? Loh? Paman? Rasanya kemarin aku tidak melewati jalan ini. Tio Chiu-in berseru kaget ketika melewati jembatan kayu yang melintang di sebuah sungai kecil. Ho Bing menoleh. Kita memang mengambil jalan memutar, Nona. Jalan yang biasa kita lalui sudah tidak aman lagi dengan kedatangan para pembunuh. Pembunuh? Pembunuh yang beraksi di pantai itu. Ho Bing mengangguk dan melangkahkan kakinya kembali. Tongkatnya yang pendek itu diseretnya melintasi jembatan. Untuk beberapa saat Chiu-in masih termangu-mangu di tempatnya, tapi memang tiada pilihan lain kecuali mengikuti orang itu. Ketika sampai di sebuah rawa Tio Chiu-in menjadi haran. Di tempat sepi dan terpencil itu ternyata ada sebuah pondok kecil. Dan Ho Bing melangkah ke sana. Paman, mau ke mana? Tempat siapkah ini? Tio Chiu-in bertanya ragu. Hatinya mulai was-was. Pengemis itu tersenyum aneh. Kita beristirahat dulu di sini. Ada seorang kawan yang ingin berjumpa dengan aku. Mari, kita masuk. Katanya seraya mendahului masuk ke dalam pondok. Tio Chiu-in makin curiga. Pengemis itu masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, seperti masuk ke rumah sendiri saja. Padahal rumah itu cukup bagus. Terlalu bagus untuk seorang pengemis. Perasaan Chiu-in menjadi semakin was-was. Seperti ada perasaan yang mengatakan bahwa tempat itu sangat berbahaya baginya. Tapi sebelum otaknya, mampu berpikir lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala. Dan suara itu bersaut-sautan, semakin lama semakin dekat. Kawanan serigala Tio Chiu-in terbeliak kaget. Otomatis kakinya melangkah ke dalam pondok. Di rawa-rawa ini memang banyak berkeliaran serigala pemakan bangkai. Baik bangkai hewan maupun bangkai, manusia hobing yang berada di dalam ruangan itu tiba-tiba tertawa seram. Tio Chiu-in terbelalak. Tangannya mencengkeram gagang pedang di balik bajunya. Tapi hatinya segera bergetar hebat ketika melihat rombongan serigala itu tiba-tiba telah berhamburan datang. Begitu banyaknya mereka, sehingga dalam tempo singkat halaman pondok itu telah penuh dengan serigala. Tio Chiu-in bergegas menutup pintu dan jendela, namun beberapa ekor di antaranya sempat melompat melalui jendela. Gadis itu menjerit dan melompat ke atas meja. Otomatis pedang pendeknya tercabut dan berkelebat melindungi diri. SRRRRT Dua ekor serigala segera meraung kesakitan karena terbelah perutnya. Bau darah membuat serigala-serigala itu menjadi buas. Mereka segera menerkam dan menjarah bangkai kawanan yang masih berkelojotan itu. Mereka berebut sambil meraung, mengeram, dan melolong. Dan lolongan itu bagaikan tengara perang bagi serigala yang lain. Kawanan binatang buas itu tiba-tiba menyerbu pintu dan jendela. Mereka mencakar, menggigit, dan menerjang daun pintu bagaikan telah menjadi gila. Daun pintu itu mulai berderak mau pecah, Sementara dari lubang jendela yang belum tertutup baik itu telah masuk beberapa ekor serigala lagi. Meski agak tinggi, tapi beberapa ekor serigala muda ternyata mampu melompati jendela itu. Tio Chiuain mengamuk. Rasa ngeri membuat gadis itu membabat mati setiap serigala yang mendekatinya. Hihihihi, bagus. Bagus hobing yang berdiri. Di pojok ruangan tertawa sambil bertepuk tangan. Paman. Bantu aku Tio Chiuain berteriak. Bantu? Eh oh. Baik, baik. Aku datang. Hobing. Memutar pongkatnya kuat-kuat, lalu menerjang ke depan. Desing suaranya. Mengaung bersamaan dengan rak pecahnya pintu rumah. Puluhan ekor serigala berhamburan ke dalam, bagaikan kawanan semut memasuki liangnya. Tio Chiuain menjerit dan berteriak sambil menghentakkan pedangnya. Dan setiap kali pedangnya terayun, maka tentu ada dua atau tiga ekor serigala yang mati. Darah munkrat dan memercik kemana-mana. Akan tetapi semua itu tidak membuat mereka takut. Bahkan bau darah membuat mereka semakin beringas. Semuanya seperti sudah berubah menjadi gila. Mereka meminum darah yang mengalir dari bangkai kawan-kawannya dan mencabik-cabik pula dagingnya. Pama aaaan tanda tanya sekali lagi Tio Chiuain memekik. Gadis itu benar-benar merasa ngeri menyaksikan kebuasan binatang itu. Ya ya, aku datang. Awai aaaas. Tapi yang didapatkan oleh Tio Chiuain kemudian, ternyata sungguh di luar dugaannya. Begitu tiba di dekatnya tiba-tiba ternyata Hobing justru menyelbetkan tongkatnya ke arah pergelangan tangan Chiuain. Wu-u-u-u-ut. Sabetan itu benar-benar cepat dan kuat luar biasa. Hei, kau Tio Chiuain menjerit kaget. Namun sambaran tongkat itu tak mungkin dapat dilakukan lagi. Tio Chiuain hanya mampu mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi tangannya. Ta-a-a-a. Tongkat itu dengan telak menghajar pergelangan tangan Tio Chiuain. Gadis itu berteriak kesakitan. Meski tidak sampai mematahkan pergelangan tangannya, tapi pukulan tongkat itu terasa nyeri luar biasa. Sampai-sampai, pedang yang ada di dalam genggaman tak bisa dipertahankan pula. Senjata itu terlempar jatuh menimpa kawanan serigala. Kenapa, kenapa kau menyerangku di dalam kekalutannya Tio Chiuain masih sempat berteriak. Tapi Hobing tak mau memberi kesempatan lagi. Tongkatnya yang garang itu sekali lagi terayun dalam bentuk lingkaran. Begitu kuatnya sehingga tongkat itu mengeluarkan suara lengkingan. Seperti suara suling yang ditiup kuat-kuat. Sekejap telingat Tio Chiuain seperti tercocok oleh ribuan jarum. Otomatis konsentrasi dan keseimbangannya terganggu. Dan pada saat itu pulalah tiba-tiba tongkat Hobing menerjang pinggangnya. Awug. Tio Chiuain mengeluh. Tubuhnya terhuyung. Ujung tongkat itu mengenai jalan darah kiping hiat di bawah punggungnya, yang membuat seluruh tubuhnya menjadi lemas. Dan kawanan serigala itu telah siap untuk menerkam tubuh Tio Chiuain. Tapi Hobing lebih dulu menyambarnya. Hihihi, tidak boleh. Ini bagianku, kawan. Hobing menggendong tubuh Tio Chiuain. Dengan tangkasya menerobos kepungan serigala, lalu masuk ke ruangan dalam melalui pintu rahasia. Sementara itu Pestapora tetap berlangsung dengan meriah. Kawanan. Serigala yang sudah terlanjur gila itu saling menyerang di antara mereka sendiri. Sebentar kemudian Tio Chiuain telah siuman kembali. Dia sangat terkejut ketika mengetahui dirinya berada di dalam gendongan Hobing. Dia mau meronta, tapi tak bisa. Seluruh hurat darahnya tersumbat. Berbicara pun ia tak mampu. Hobing membawanya ke ruang bawah tanah. Satu persatu kakinya melangkah menuruni kayu. Tubuhnya yang kecil memang terlalu berat untuk menggendong tubuh Chiuain. Ruangan itu benar-benar lembab, sehingga lampu minyak di atas meja tak mampu untuk menghangatkannya. Di pojok kiri ada sebuah bangku panjang beralaskan jerami. Hobing meletakkan tubuh Tio Chiuain di sana. Hihihi, aku sungguh beruntung sekali hari ini. Sekali menebar jala, seorang bidadari cantik dapat tertangkap dengan mudah. Oh 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 oh, betapa mulus kulitnya. Benar-benar seperti sutra bagaikan orang gila Hobing meraba dan mengelus elus pipi dan leher Tio Chiuain. Di dalam ketakutannya Tio Chiuain terus mencoba membebaskan diri. Dan akhirnya ketika wajah yang kasar dan berminyak itu hendak mencium pipinya, Chiuain telah berhasil membebaskan urat gagunya. Jangan Tio Chiuain menjerit keras sekali, sehingga Hobing meloncat mundur saking kagetnya. Beberapa saat lamanya pengemis itu memandangi wajah Tio Chiuain. Dia seperti tak percaya bahwa gadis itu mampu melepaskan totokannya. Tapi ketika dilihatnya gadis itu hanya bisa melepaskan urat gagunya, ia tertawa. Bukan main. Ternyata tenaga dalammu hebat juga. Kau dapat membebaskan diri dari totokanku, meskipun hanya sebagian. Untunglah aku tadi tidak berlaku sembrono terhadapmu. Coba, kalau aku hanya main pukul saja, tanpa menggiring dan menjebakmu di dalam rumah ini, mungkin tugasku bisa gagal. El lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku. Tio Chiu. In berseru serak dan hampir menangis. Lepaskan. Huh, enaknya. Aku sudah dibayar mahal untuk tugas ini. Bagaimana mungkin aku bisa membatalkannya? Hehehe. Apalagi setelah melihat wajahmu. Betapa cantiknya. Aku benar-benar terpesona, tanpa diupah pun aku juga mau. Tanda petik. Selesai berbicara Hobing kembali mendekatkan wajahnya untuk mencium Tio Chiuin. Taha aaaan gadis sayu itu menjerit lagi. Ada apa lagi, bidadariku? Ingin ku buka dulu pakaianmu agar kau tidak merasa kegerahan? Boleh. Boleh. Jangan aaaan. Lalu, apa yang kau kehendaki Hobing yang sudah kalap itu berhenti sebentar? Ceritakan dulu. Siapakah kau sebenarnya? Dan siapa pula yang mengupahmu tiada jalan lain bagi Tio? Chiuin selain mengulur-ulur waktu. Sambil bertanya otaknya bekerja keras untuk mencari jalan keluar. Pengemis itu mengedip-ngedipkan matanya. Wajahnya kelihatan puas sekali. Puas dan gembira. Oh, jadi kau ingin tahu siapa yang memberi tugas? Kepadaku? Boleh. Nah, apakah kau kenal dengan gadis cantik bernama? Mogokat? Dia yang memberi banyak uang kepadaku. Dia meminta agar aku mau menangkapmu dan mengurungmu di tempat ini, lalu memperkosamu setiap hari, sampai akhirnya kau mati secara mengenaskan. Bulu Roma Tio Chiuin bergetar dengan hebat. Wajahnya menjadi pucat, seakan-akan darahnya langsung membeku mendengar ancaman itu. Mogokat Tio Chiuin ternganga. Di dalam kengeriannya Chiuin merasa kaget setengah mati. Gadis kejam yang dijumpai di restoran itu ternyata benar-benar membuktikan ancamannya. Semua orang yang bentrok dengan dia harus mati. Apalagi dia itu orang haun. Dan kini, gadis itu benar-benar mengirimkan seorang pembunuh kepadanya. Sungguh keji. Begitu ingat Mogokat, Otak Chiuin segera ingat kepada pendekar buta pula. Dan untuk sekejap matanya berbinar. Tapi sekejap kemudian wajahnya kembali muram. Tak mungkin dia bisa meminta pertolongan orang itu. Selain tempat itu sangat terpencil, ruang di mana dia berada pun jauh di bawah tanah. Meskipun berteriak setinggi langit, tak seorang pun akan bisa mendengarnya. Apalagi cuma dengan bernyanyi seperti yang diminta oleh orang tua itu. Nah, kau sudah mengenal gadis itu, bukan? Dan tentang aku, kau juga sudah tahu pula. Selama ini aku memang sangat menyukai perempuan, sehingga kawan-kawanku memberi julukan si tongkat bocor. Selesai tertawa pengemis itu kembali mendekatkan mukanya. Dan kali ini Tio Chiuin tak ingin menjerit lagi. Satu-satunya jalan untuk melawan hanya menyemburkan ludahnya ke muka penjahat itu. Cuuu! Cuuu! Ho Bing tak menyangka akan hal itu menjadi kelabakan. Wajahnya yang kelimis dan berminyak itu segera berlepotan dengan ludah Tio Chiuin. Bangsat keparat! Perempuan celaka! Bukan main berangnya pengemis itu. Sambil mengeluarkan kata-kata kotor tangannya mencengkeram baju Tio Chiuin dan merenggutnya kuat-kuat. BRRRR RT Baju itu sobek dan terlepas. Tak selembar benang pun menutupi pundak dan dadat Tio Chiuin, sehingga kulitnya yang lembut itu seolah-olah bercahaya di dalam kegelapan. Begitu mempesonakan pemandangan itu sehingga Ho Bing seperti terpaku di tempatnya. Tak terasa pengemis itu menelan ludahnya berkali-kali.